Kaisang Pangarep Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Bergabungnya Kaisang disebut membuat hubungan Jokowi dengan Ketua Umum PDIB Megawati Soekarno Putri sedang tidak baik-baik saja. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin saat dihubungi pada Kamis 28 September 2023 mengatakan kabar Kaisang menjadi Ketua Umum PSI itu menandakan hubungan Jokowi dengan Megawati sedang tidak baik-baik saja dan bertarung pada politik belakang layar di permukaan tidak kelihatan. Tapi dalam kenyataan politik dalam belakang layar, mereka sedang adu kekuatan antara Jokowi dan Megawati. Ujang menyebut sikap Megawati dan PDI Perjuangan kerap mengalah kepada Jokowi. Contohnya ketika dulu Gebran ingin maju menjadi calon wakil kota Solo lewat PDI Perjuangan. Secara aturan, Gebran harusnya menjalani pengkaderan menjadi pengurus di internal partai. Namun, nyatanya putra sulung Jokowi itu tetap lolos dan menjadi cawal kota Solo. Menurut Ujang, PDIP punya aturan satu keluarga harus satu partai. Seperti Gubernur Maluku Murad Ismail dipecat karena istrinya bergabung dengan PAN. Ujang menilai hubungan Jokowi dan Megawati sudah lama merenggam. Terlihat dari sikap PDIP yang kerap kontra dengan Jokowi. Seperti penolakan kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U20 sampai masalah penanganan COVID-19. PDIP juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.